Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua Para pemirsa arah 9 Para pemirsa sekalian Pada 8 Agustus 2024 Telah diinformasikan akan adanya Pelantikan Organisasi Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sebililah di daerah Purwakarta Berdasarkan pamflet yang beredar Kemudian kontan mendapatkan respon Sebagai bentuk penolakan dari sejumlah orang Ternyata panitia tak kalah lihai Dalam pamflet dijelaskan Acara itu akan digelar di sebuah rumah makan Nampaknya panitia menggelar acara di daerah yang sama Namun tempat yang berbeda Satu strategi yang cukup brilian Untuk menghindari perpecahan sesama saudara seanak bangsa Sementara itu orang-orang yang ingin menggagalkan acara itu berkonsentrasi di depan rumah makan dan berikut ini video yang berisi statement mereka Ada kawan-kawan semua yang sudah hadir di tempat ini Yang mana kalau saya disini dari jam 8 pagi Jadi saya jam 8 sudah ada disini Ternyata acaranya jam 2 Nah sekarang udah jam berapa? Jam 3 lebih Jadi dari awal di tempat ini Ada beberapa kali negosiasi Yang utama itu negosiasi yang dihadiri oleh kepala desa setempat Ada dari Dandramil Ada dari Polres Ada dari Polsek Ada dari Kesbangkol Dan kesepakatannya tadi Saya menyampaikan Menolak bentuk apapun yang berkaitan dengan pengikut imanudin Mengadakan deklarasi di Purwakarta Dimanapun itu diadakan akan kami kejar Dasarnya apa? Kami adalah muhibin Kami pencinta para hambaim Dasarnya apa? Sakit hati Karena para muhibin Para ulama Ulama-ulama besar yang kita ikuti Jadi tidak ada kata maaf untuk di Purwakarta Tidak ada ruang Tidak ada celah Untuk pengikut imanudin Berdeklarasi di Purwakarta Nah Melihat dari perjalanan Hari ini Karena dari Lihat dari rundown acaranya Jam 2 itu mulai Ternyata sudah lewat Diperkirakan memang tidak jadi Tetapi Untuk lebih antisipasi Takutnya mereka kita coba Dan tidak tak Tetap kita Stand by dulu di tempat ini Minimal sampai jam 4 Sampai jam 4 Tujuk 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 Acara Kalau ada acara Segera Diinformasikan Dan kita kepuh Kita kepuh Ya Saya Ketika Para hambaim Para ulama Dihina Dilecehkan Ini tidak besar Tujuk 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 Generasi pengikut di Madurin Kita bubarkan Demikianlah para pemirsa sekalian Sekilas informasi Dan satu hal yang harus kita hindari adalah Perpecahan sesama anak bangsa Karena Apapun dan bagaimanapun Tujuan kita Dalam perjuangan Di dalam melangkah Adalah untuk mencapai Kebaikan Dan pencerahan Salam hormat Untuk semuanya Mohon maaf Jika ada kegeliruan Saksikan selalu Aras 9 channel Dengan sejumlah redaksionalnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton